Intro Lembaga kursus dan pelatihan keren wisata memberikan kesempatan untuk generasi muda Indonesia khususnya di Kabupaten Cerbon yang ingin bekerja di kapal pesiar luar negeri diantaranya kapal pesiar PNO Cruise Line Genting Dream Cruise Line setnya Virgin Cruise Line Selain itu sudah dua periode ini LKP Grand Wisata bekerja sama dengan kampus ternama di Taiwan yakni China University of Technology Taiwan dan Qingkau Technology University Taiwan untuk program kuliah sambil magang serta on the job training di Pullman Hotel dan Sofitel Hotel Kuala Lumpur, Malaysia Direktur LKP Grand Wisata Ali Wardana mengatakan pihaknya berusaha memfasilitasi hal itu Bahkan pekan ini LKP Grand Wisata melepas 29 peserta didik LKP Grand Wisata yang diselenggarakan di Pendopo Bupati Setelah itu pemberangkatan kuliah plus magang di Taiwan dan Malaysia bertempat di Pendopo Bupati Kabupaten Cirebon di mana pada hari ini kami melakukan tasakuran untuk tiga hal yang pertama pemberangkatan peserta didik dari LKP Grand Wisata yang akan bekerja ke Amerika Serikat dan di Eropa yang kedua pemberangkatan program kuliah plus magang di Taiwan tepatnya di China University of Technology dan yang ketiga yaitu pemberangkatan on the job training di Sofitel Hotel dan Pullman Hotel Malaysia total hari ini yang dilepas oleh Bupati berjumlah 29 peserta didik Sementara Bupati Cirebon mengatakan dirinya baru saja melepas anak-anak didik dan binaan LKP Grand Wisata yang berada di Kecamatan Plaret Keupaten Cirebon Sebagai Bupati, Imro mengucapkan terima kasih dan menyambut baik dengan keberadaan LKP Grand Wisata karena setiap tahun secara rutin memberangkatkan anak-anak hebat untuk bekerja di kapal pesiar tentunya upaya ini dilakukan untuk membuka lowongan kerja dan mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Cirebon Saya baru saja melepas anak-anak didik yang bina di Grand Wisata Kecamatan Plaret Kecamatan Plaret Ini sebagai pimpinannya Lali Saya sebagai Bupati Terima kasih di Kecamatan Plaret Dan setiap tahun dia memberangkatkan anak-anak cerbon untuk pendidikan dan untuk pekerja dan luar negeri Nah ini untuk mendidikan salah satunya untuk mengentaskan pengiskinan yang ada di Kecamatan Plaret Kami menyambut baik apa yang dilakukan oleh LKP Grand Wisata ini adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak Kabupaten Cirebon untuk dapat berkarir dan dapat menuntut ilmu di negeri orang Kami dari Dinas Pendidikan mendukung sepenuhnya bahwa kegiatan ini dapat membantu masyarakat dalam rangka memenuhi lapangan pekerjaan juga dalam hal pendidikan LKP ini sehingga nanti ke depan agar dapat lebih maju dan berkembang sehingga akan lebih banyak lagi siswa-siswa yang diberikan kesempatan untuk melakukan magang maupun pendidikan di negeri-negeri orang Sementara Dinas Pendidikan mendukung penuh kegiatan ini karena kehadiran LKP Grand Wisata dapat membantu masyarakat dalam rangka memenuhi lapangan pekerjaan dan juga pendidikan yang lebih baik Pada tahun 2018 LKP Grand Wisata sudah memberangkatkan 180 mahasiswa ke beberapa universitas di Taiwan dan tahun 2022 mereka telah diwisuda dan langsung melanjutkan bekerja di Taiwan serta ada juga yang melanjutkan S2 di Taiwan Wahibisana, RCTV, Corobon